Kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro, mohon di cek, mohon di... Hotman Paris minta Kapolri tangkap Sajid Ukra yang telah berani hina polisi dan Indonesia. Reaksi Niki dan Fitri Salkuteru tak biasa. Pengacara kondang Hotman Paris meminta aparat kepolisan untuk menelusuri rekaman suara oknum orang asing yang melecehkan negara Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Hotman Paris di akun Instagramnya setelah namanya disebut dalam rekaman suara diduga Sajid Ukra tersebut, mantan suami Nikita Mirzani. Namun, yang direspon oleh Hotman Paris bukan soal namanya yang disinggung oleh Sajid Ukra, melainkan penghinaan yang disampaikan Sajid Ukra kepada negara Indonesia dan polisi. Hotman Paris pun meminta aparat kepolisan untuk mengecek rekaman suara yang sudah viral tersebut. Bahkan, Hotman Paris meminta pihak imigrasi untuk mengecek paspor oknum orang asing tersebut. Pada rekaman suara itu, terdengar seorang pria berbicara dalam bahasa Inggris. Menurut Nikita Mirzani, suara itu merupakan pernyataan dari mantan suaminya, Sajid Ukra. Bahkan, Nikita Mirzani merasa sakit hati dengan kata-kata di rekaman tersebut. Hal itu dijelaskan Nikita Mirzani dalam caption postingannya di Instagram. Negara lo itu sangat korupsi, gue bisa bayar polisi untuk masukin lo ke penjara. Itu artinya, Nikita Mirzani. Nikita Mirzani, sakit hati. Aparatur negara Republik Indonesia yang Nikita Mirzani dan Nikita Mirzani sangat hormati. Dilecehkan oleh warga asing. Oleh Sajid Ukra, ayah dari Aska. Kalian bisa bayangkan kenapa Nikita mempertahankan anak Nikita yang jelas-jelas warga negara Indonesia generasi bangsa. Sajid Ukra yang menghina aparatur negara Indonesia dengan gampang ngomong begitu. Dengarkan, nih bapak-bapak polisi yang saya hormati. Saya ibu kandung mau dipenjarakan dengan berbagai cara. Apa iya polisi Indonesia bisa dibayar buat penjaraan saya? Tulis Nikita Mirzani. Hal itu pun direspon pula oleh Hotman Paris di akun Instagramnya. Meski demikian, Hotman Paris tak menyebut secara gamblang nama mantan suami Nikita Mirzani tersebut. Namun, publik sudah mengira kalau yang dimaksud Hotman Paris adalah Sajid Ukra. Kepada bapak Kapoli dan bapak Kapolda Metro, mohon dicek, mohon diperiksa media yang sudah viral di mana-mana. Di mana ada suara oknum orang asing dalam bahasa Inggris yang suaranya yang kata-katanya sangat menghina instansi kepolisian RI. Dan juga, sangat melecehkan negara Republik Indonesia yang berdaulat. Tolong segera dicek media sosial agar segera disidik termasuk orang-orang yang dekat di sekitarnya yang membantu. Demikian juga kepada bapak Direktur Penindakan Imigrasi agar segera dicek paspor kedatangan dan dicegah tangkal atau melakukan tindakan sesuai dengan keimigrasian. Orang asing mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia. Kata Hotman Paris. Itulah ges, reaksi terbaru Hotman Paris yang langsung minta bapak Kapoldi untuk menangkap Sajat Ukra. Karena dia dianggap telah melecehkan pihak kepolisian dan Indonesia. Termasuk juga dia minta kepada pihak imigrasi untuk segera mengecek proses keimigrasiannya. Dan segera menangkal orang tersebut datang ke Indonesia. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.